Maka kami akan terus mengelola APBN secara hati-hati namun juga pesannya adalah Pertama subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu Dan ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini Karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun yang tidak mampu tidak menikmati Nah untuk itu memang akan diperlukan berbagai langkah-langkah untuk satu tetap menjaga APBN kita sebagai shock absorber Artinya subsidi itu tidak akan dicabut Tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat Yang kedua APBN kita juga tetap harus dijaga supaya kita tetap bisa menghadapi 2023-2024 yang nanti ketidakpastian juga masih akan tinggi Yang ketiga ya semuanya gotong royong kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin harus mengkontribusikan lebih baik atau lebih banyak dibandingkan masyarakat yang tidak mampu yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen Dari mulai bansot sampai dengan subsidi tapi yang tepat sasaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!